Bahwa pencerahan mistik membuat seseorang bebas dari hukum, dari persyaratan hukum. Ini berbagai surah syatariah mengkhususkan diri, mempelajari berbagai cabang ajaran yang ditambah dan dimantapkan dan makin banyak orang yang meninggalkan Minangkabau pergi ke Tanah Suci pada akhir abad ke-18. Ini kambang khusus mempelajari ilmu alat yang kajian bahasa Arab, kota Gadang mempelajari ilmu mantik atau ilmu makna, lalu sekarang decoding logika, lalu pemaparan logil makna Al-Quran, terus penggunaan rasio sebagai ganti emosi. Di kota Talang Tua berdiam seorang cendikiawan Aceh yang datang untuk mengajar ilmu tafsir untuk memahami Al-Quran. Dalaludin 6.7 Sebuah kitab satriah khas ditulis ini menunjukkan bahwa berbagai bahan pelajaran tersedia, terutama adalah sintaksis bahasa Arab. Sejauh ini tidak disebutkan apakah yang membedakan satriah dengan ordo lain, namun perserikatan juga mulai dengan cara mempunyai cara sendiri untuk memandang dunia Allah dan dunia manusia dengan ciri-ciri ajaran masing-masing tentang martabat 7, yaitu doktrin 7 fase munculnya yang mutlak. Ajaran ini ditulis secara gamblang, secara garis besar di dalam karya guru dari Gujarat yang awal abad ke-17, at-tuhfah al-mursalah ila ruhan nabi, yaitu karunia yang dialamatkan kepada sang nabi. Kitab ini mengemukakan dalil bahwa Allah maha wujud, Allah adalah wujud, dan wujud itu masuk ke dunia yang tampak melalui 6 tahap permunculan tanpa melibatkan perubahan. Lalu Abdurrauf Asingkir ini menggunakan 7 tahap wujud ini dalam tulisannya dan penyebaran gagasan ini menjadi ciri ordo satriah di Indonesia. Ada banyak hal yang tak disukai para pengikut Naksabandiah dalam martabat, dan ada laporan Minangkabau yang menceritakan tentang pertentangan antara pusat satriah dengan Taram dan Talawi yang berorientasi kepada Naksabandiah yang menjadi tempat bermukim para cendikiawan dan menentang martabat. Pertentangan ini menjadi begitu hebat sehingga terjadi perkelian terbuka, tetapi mungkin pertentangan ini lebih banyak disebabkan oleh masalah kormatan dan gengsi daripada masalah ketidaksepahaman dalam doktrin. Akhirnya pada akhir abad ke-18 kajian hukum ini semua ada di surau murid-murid bisa bergerak dengan lincah di satu ordo ke ordo yang lainnya tanpa hambatan atau mengalami dislokasi intelektual yang berarti. Lalu mengenai satriah sendiri, baik Tufah maupun Abdurra'u bersemangat untuk menunjukkan kepada pembaca dasar minimal penerapan Islam, yaitu tulisan satriah menjelaskan mengikuti jalan kewajiban hukum, melihat bimbingan untuk hidup yang benar di dunia ini, dan mengenai ini tidak ada tantangan dari tarikat yang terjalan dalam kehidupan di Minangkabau. Demikian ini tentang gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu 1784-1883 ini masih di Sumatera. Nanti kita akan menceritakan tentang revolusi kopi dan revolusi tembakau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.